Majelis Rakyat Papua telah membentuk tim untuk melakukan tahapan dan mekanisme sebelum menuju rapat dengar pendapat terhadap evaluasi pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. MRP juga telah membangun koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi dengan berbagai organisasi dan lembaga pemerhati masalah di Tanah Papua serta Papua Barat sebagai upaya menyatukan persepsi untuk mengevaluasi Undang-Undang OTSUS. Evaluasi OTSUS mencakup sejumlah sektor prioritas seperti kembali merancang otonomi khusus plus, sistem informasi partai politik, dan sipol dan ekosop. Apa yang akan dievaluasi terutama di beberapa bidang prioritas yakni otonomi khusus plus dengan bidang sipol dan ekonomi, sosial, serta budaya. Karena bidang sipol dan ekosop ini sebelum otonomi khusus seperti apa keadaan waktu itu kemudian sedang otonomi khusus ini seperti apa keadaan hari ini. Ini penting sekali supaya jadi indikator untuk perbaikan-perbaikan di pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu di otonomi khusus. Kemudian ke depannya lebih baik implementasinya dari periode ini atau hari ini. Itu yang diharapkan oleh Majelis Raya Papua. Timotius Murib berharap melalui rapat dengar pendapat, hasil evaluasi terhadap implementasi otsus di Papua dan Papua Barat nantinya sesuai harapan dan keinginan masyarakat asli bumi cendrawasi. Dari Kota Jaipura, Papua, Krismas Tauru Tubun, JTV mengabarkan.